Keuntungan kerja di Australia dibanding negara lain Sekarang ini sudah banyak warga Indonesia yang sangat tertarik untuk bekerja di Australia karena peluang kerja yang menawarkan gaji yang luar biasa Penghasilan yang lebih baik tentunya merupakan pencapaian yang ingin dimiliki oleh semua orang dan Australia adalah salah satu negara dengan penghasilan rata-rata terbesar di dunia Maka tidak heran banyak yang menginginkan untuk bekerja di sana Tapi selain penghasilan yang besar, Australia juga salah satu negara dengan biaya hidup yang relatif mahal Mencari pekerjaan di Australia terbilang cukup kompetitif Namun kamu bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah jika memiliki keterampilan dan juga kualifikasi khusus Untuk mereka yang pernah ke Australia, kebanyakan akan berkata Australia negara yang work hard, party hard atau kalau kerja, kerja keras, kalau liburan benar-benar liburan Tipikal jam kerja yang full time di Australia dari Senin hingga Jumat bekerja dan Sabtu Minggu liburan Karena hal ini tak jarang kalian akan melihat banyak yang menghabiskan waktu dengan keluarga liburan atau bersenang-senang di bar Tapi jangan ditanya saat mereka sedang bekerja Sama seperti di Singapura, saat kerja mereka memang fokus untuk bekerja Kalian akan lihat banyak orang yang berjalan cepat menggunakan transportasi publik dan mobil Lalu kenapa banyak orang Indonesia yang tertarik untuk bekerja di Australia Selain jaraknya yang cukup dekat Salah satu alasan yang paling menarik adalah kesempatan mereka yang mendapatkan status permanen residen Jika kerja di Australia Lalu apa keuntungan menjadi permanen residen? Keuntungan menjadi permanen residen adalah Subsidi pendidikan sampai 80% Subsidi kesehatan gratis Dan bisa tinggal di Australia selamanya Serta tidak perlu melepas ke warga negara asal Bebas kerja full time Tanpa batasan untuk jenis pekerjaan apapun Dan jika memiliki istri Istrinya berkesempatan untuk mendapatkan permanen residen juga Dan jika memiliki anak Bisa menjadi warga negara Australia Serta banyak keuntungan lainnya Tapi ada aturan khusus untuk siapa saja yang bisa mendapatkan status ini Jika anda membawa keluarga anda ke Australia Seperti memiliki anak dengan status citizen Akan mendapatkan pendidikan khas dunia yang digratiskan dari SD hingga SMA Selain itu anda dan istri juga bisa bekerja full time Atau membuat bisnis di Australia Untuk menopang semua pengeluaran Dan dengan bekerja selama beberapa tahun Kalian sudah bisa berinvestasi ratusan juta di Indonesia Jika diinginkan 81% penduduk Australia tinggal di negara-negara bagian sebelah timur Yaitu di Queensland, New South Wales, dan Victoria Di setiap negara bagian Penduduknya terpusat di bukota negara bagian Upah minimum nasional adalah upah minimum yang berhak anda peroleh di Australia Mulai 1 Juli 2023 Upah minimum nasional untuk pekerja penuh waktu adalah 23,23 dolar Australia per jam Atau sekitar 882,80 dolar Australia per minggu Belum termasuk pajak Rata-rata biaya hidup di Australia adalah Sekitar 15,686,000 hingga 27,610,000 rupiah per bulan Biaya hidup ini bisa jauh lebih murah Jika memilih untuk menghemat Dengan sharing akomodasi atau tinggal di asrama Serta mengirit biaya transportasi umum dengan menggunakan sepeda Gaji yang tinggi kerja di bidang perkebunan di Australia juga membuat banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk bekerja di sana Gajinya mencapai 17,1 juta rupiah per minggu Sementara ada banyak jenis pekerjaan di bidang perkebunan Seperti petani tanaman, peternak sapi perah, penanam bunga, penanam buah atau kacang, dan penanam gandum, biji minyak, atau pedang rumput Meskipun begitu, syarat untuk bekerja di perkebunan Australia tak mudah Beberapa syarat yang harus disiapkan sebagai berikut Memiliki visa kerja yang sadan valid Dengan minimal IELTS 4,5 Punya rekening Bank Australia untuk pembayaran gaji Dan memiliki TFN atau Tax File Number untuk pembayaran pajak Melengkapi dokumen pribadi termasuk kartu identitas, kartu keluarga, aktu kelahiran SKCK, dan lain sebagainya Sedangkan untuk melamar kerja di Australia dapat dilakukan secara online Seperti melalui situs Wikifarms Australia Wikifarms Australia merupakan situs bagi backpacker yang bekerja di bidang pertanian Ada banyak lawan kerja sembilan selama perjalanan Ada sekitar 2.000 perusahaan pertanian yang bergabung di Wikifarms di Australia Yang kedua, Agriculture Job Australia Situs ini digunakan menjadi pekerja pertanian musiman di Australia Yang didirikan sejak tahun 2009 Ada ratusan lubang kerja pertanian yang disediakan Yang ketiga, Workforce Australia Situs ini dibuat oleh pemerintah Australia Bagi para pekerja luar negeri maupun dalam negeri yang mencari pekerjaan di Australia Yang keempat, Safe Australia Safe Australia adalah situs mencari pekerjaan mencakup pada bidang perkebunan di Australia Tapi perlu diingat, jika kamu mencari pekerjaan secara online Pastikan kamu membatasi pencarian untuk pekerjaan jangka pendek atau kontrak saja Karena ini akan memudahkanmu menjadi employer yang membutuhkan pelamat dengan visa working holiday Dan jika kamu berniat menjadi kerja setelah tiba di Australia Bisa menjadi pekerjaan secara langsung Biasanya, lowongan banyak dibutuhkan di industri hospitality Kamu bisa menyinggahi bar-bar dan restoran di sepanjang jalan Yang mungkin membutuhkan peramu saji dan bartender Dan juga perlu diingat, pekerja yang bertugas menyajikan minuman beralkohol Harus terlebih dahulu mendapatkan sertifikat RSA Atau Responsible Service of Alcohol Lalu bagaimana dengan jenjang pendidikan calon pelamar Apakah lulusan SMA bisa kerja di Australia? Jawabannya ya Untuk kamu yang memegang ijazah terakhir hanya tingkat SMA tetap bisa melamar kerja Seperti pemegang ijazah sarjana Namun pastikan kamu punya pengalaman kerja atau punya sertifikat Dan sudah ikut pelatihan untuk mendukung pekerjaanmu nanti Dan sertifikat pelatihan itu didapat di Australia Selain itu, banyak turis yang datang ke Australia tidak semata-mata untuk berlibur saja Mereka yang ingin bertualang sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan kehidupan masyarakat setempat Sembari mencari penghasilan Liburan sambil bekerja adalah pilihan yang menarik untuk dicoba Kamu bisa menemukan informasi lawan kerja dari mana saja Termasuk dari sekitaran penginapan Tapi hal yang perlu diperhatikan saat bekerja di Australia adalah Untuk selalu memperhatikan aturan yang berlaku Sesuaikan kualifikasi yang kamu miliki dengan pekerjaan yang kamu lamar Agar tidak mengalami kesulitan Dan terakhir, jangan menggunakan dokumen pribadi sebagai jaminan bagi pemberi kerja atau employer Untuk menghindari masalah serius di kemudian hari Terima kasih telah menonton!